Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ADJ Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman ADJ Channel Teman-teman semua hari ini Armin akan share ke teman-teman semua Perawatan timun batara dan panennya ya Dari petik 1 ke 2 dan ke 3 Selamat menyaksikan Oke teman-teman Untuk hari ini Armin akan share ke teman-teman semua Untuk perawatan timun Usia 47 hari setelah tanam ya teman-teman Untuk timun batara F1 panah merah Dan terima kasih Yang sudah menyaksikan dari awal ya Dari pupuk dasar 10 HST, 20 HST, 30 HST, 40 HST Sampai dengan hari ini teman-teman ya Nah untuk para subscriber baru Ataupun penonton baru Yang mungkin saja baru Menemukan channel ini Dan penasaran ingin menanam timun batara Admin akan share ke teman-teman semua Ke Bapak Ibu Tani Dimanapun berada Untuk perhatian sebelum menanam timun batara Nah teman-teman semua Untuk timun batara ini Kalaupun pada lanjaran ini tinggi ya teman-teman Tapi bisa didesain untuk pendek juga ya Ini kebetulan lanjarannya tinggi ya Ini mantan lanjaran timun komandan F1 Bintang Asia Beberapa bulan yang lalu Dan di lahan ini Sudah dua kali ditanami ya Yang pertama Tanam tomat Dan cabai Dan yang kedua Tanam timun Jadi ini adalah lahan janda Dua kali Untuk tiga jenis tanaman ya Tanaman cabai Tanaman tomat Dan tanaman timun Dan ini untuk yang keempat kalinya Untuk tanamannya Dan yang ke Tiga kalinya Untuk yang Periode tanam Nah untuk buahnya Bisa teman-teman saksikan Seperti ini ya teman-teman Warnanya hijau ya Untuk rasanya Ini renyah Tidak pahit juga ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Untuk buahnya Timun batara F1 Panah merah Dan admin sudah buktikan ya teman-teman ya Admin disini bukan promo benih Tapi memang benar Untuk timun batara ini Ketahanan terhadap Virus gemininya Cukup tinggi teman-teman ya Tidak ada satu Pohon pun Yang terkena Virus gemini ya Admin sudah buktikan Sampai saat ini Usia timun batara ini Usianya 47 hari setelah tanam Nah tapi Kalau untuk Kualitas buah Bentuk buah itu Memang ada ya Sebagian yang bengkok sudah ada Yang seperti boneka juga sudah ada Itu tidak bisa dipungkiri Karena memang timun batara ini Untuk pemupukan harus kuat Kalau sudah memasuki Usia generatif Karena Kalau kurang pupuk Timun ini relatif Ada yang bengkok Dan Seperti boneka Dan ini Admin tidak Bicara Ini ya Tidak bicara Sesuai 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 dari Promo benih ya Untuk kualitas buah Untuk kualitas buah Tapi untuk rasa Tidak pahit Ya Admin jamin Kalau teman-teman menanam Untuk timun batara ini Benar ya Renyah dan Tidak pahit Dan juga untuk Virus gemini Admin jamin Tidak ada yang kena Untuk virus gemini Kecuali mungkin untuk Benih yang selanjutnya Admin tidak tahu ya Kalau untuk admin yang Sekarang ya Tanaman yang sekarang Ini Alhamdulillah Benar Tahan virus gemini Nah untuk Masa panen Kalau di kemasan Ini 38 HST Tapi untuk Punya Maman Adaj channel ini Petik perdana Di usia 40 HST ya Dengan Bobot Untuk petik Petik perdananya 2 kg Dan untuk Petik keduanya Itu 4 kg Dan untuk Petikan ketiga Nanti di akhir video Akan admin tunjukkan Ke teman-teman semua Berapa kg Untuk petikan Yang ketiga Teman-teman ya Nah untuk Pemupukannya Admin menggunakan Pupuk organik Seperti yang teman-teman Saksikan Tapi mungkin saja Ada penonton baru Yang belum Pernah menyaksikan Video Timun Maman Adaj channel Admin informasikan Untuk pupuknya Menggunakan pupuk organik Baik dari pupuk dasar Pupuk susulan Baik itu Pupuk kocor Pupuk spray Ataupun pupuk tabur Dan ketiga Metode aplikasi ini Semua Digunakan Dan untuk Pengocoran terakhir Admin lakukan Dua Hari sekali Untuk Pengocorannya Dan Sudah Admin katakan juga Di beberapa Video yang lalu Bahwa Admin Melakukan Pengocorannya ini Dua Hari Sekali Untuk kocor Nah untuk Pupuk spray Ke bagian atas Untuk dipoliar Admin gunakan juga Kadang dua hari sekali Kadang tiga hari sekali Sesempatnya saja Untuk spraynya Begitu juga dengan Pungisida Ataupun Insektisida Nah Untuk pupuknya Disini Untuk pengocoran Menggunakan Khusus Untuk Pupuk buah Kadang-kadang Menggunakan PSB Kadang-kadang Dimik dengan Bionuklir Yang admin juga Sudah share ke Teman-teman semua Kadang-kadang Dimik juga dengan POC Yang namanya itu Skor organik Itu terus Di rolling-rolling Intinya Untuk Bionuklir Terus Admin Aplikasikan Terkadang juga Malah Dimik dengan Pupuk kompos Yang waktu itu Admin buat Dengan Metode Kalam Dengan Biokar Kadang-kadang Pada satu Ember ini Admin kasih Satu Genggam Untuk Per ember Dan nanti Seperti ini Dikocorkan Per lubang tanamnya Satu Gelas Atau 200ml Nah selain itu Untuk di usia Saat ini Admin Tabur juga Ditugal juga Dengan Biokar Dan sebelumnya Sudah Diaplikasikan Untuk Pupuk kompos Nah untuk Pupuk spray Menggunakan PSB Ini juga Tidak tentu Kadang 3 hari Sekali Kadang 2 hari Sekali Dicampur-campur Kadang bakteri Asam laktat Juga masuk Dan yang terakhir Ini Pungisida Dan insektisida Dari daun sirih Dan kapur Juga Menggunakan Skor organik Untuk penyepraiannya Kadang-kadang Di rolling Juga dengan Pungisida Baik itu Pungisida Dari eco enzim Ataupun Dari Pungisida Yang teman-teman Saksikan ini Dengan Pungisida Dari kabel ya Kabel tembaga Ini buatan sendiri Di ekstrak ya Kabel tembaga Menggunakan 30ml Per tankenya Tapi untuk yang ini Tunggal Biasa aplikasinya Nah untuk Pestisidanya Admin menggunakan ini Pestisida Akar jelatang Dan akar tuba Akar sengon Juga ya teman-teman Dan di rolling Dengan ini Untuk yang saat ini Nah kadang Dicampur-campur Kesini ya Masing-masing 50ml Kalau untuk Empat macam ini Karena Bio fungisida Ya teman-teman Juga Bio pesticida Juga pupuk Untuk yang ini Tidak ya Untuk Ini hanya Tunggal saja Ini Pungisida Anorganik Soalnya teman-teman ya Nah Admin Pada video kali ini Juga akan share Ke teman-teman semua Untuk panen Ketiga ya Petikan ketiga Untuk timun batara F1 Panah merah ini Belum banyak Ya teman-teman ya Untuk Petikan pertama itu 2 kilo ya Untuk petikan kedua 4 kilo ya Dan Untuk petikan ketiga ini Dicicil Baru Yang Ecer-ecer gitu Baru 2 kilo Yang udah Kejual Maksudnya Ada yang beli gitu ya Disini Beli langsung Ke Pohonnya Alhamdulillah Udah laku 2 kilo Dan tidak termasuk Yang ini teman-teman ya Kalau untuk yang ini Kita akan saksikan Bersama-sama Berapa kilo Untuk Petikan Ketiganya Nah untuk Kualitas buahnya Seperti ini ya teman-teman Untuk rasanya juga Manis ya Tidak pahit Dan Renyah ya Karena ini Termasuk timun lalap Tapi tidak Sehijau yang timun komandan Waktu itu ya teman-teman Kalau untuk ini ada serat-serat Di tengahnya Atau di ujungnya Karena Kalau untuk timun komandan Waktu itu itu Ijau-nya benar-benar Pul ijo ya teman-teman Ijau gelap Tapi kalau ini ada Sedikit ada putih Tapi ini untuk perhatian ya Ke Petani timun Kalau mau menanam timun batara Admin sarankan Untuk pemupukan Setelah berbuah Atau berbunga Dikuatkan Untuk pupuk kaliumnya Nah untuk kualitas Untuk bobotnya Kita cek bersama-sama Alhamdulillah ya teman-teman Untuk petikan ketiga Dapat 24 Lebih ya teman-teman 24 kilogram Oke teman-teman Sekedar pencerahan Bagi teman-teman semua Semoga teman-teman semua Tidak gagal dalam menanam timun batara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton